Halo kembali lagi di elektro channel hari ini kita menyambung video unboxing atau paket HP jadul yang video kemarin dulu itu dua HP jadul sudah kita dapat yaitu Asus HP jadul yaitu Asus m930 dan juga Motorola Motorola apa nih mc241 L11 nah kemarin sudah kita unboxing paketnya terus kita lanjut lagi unboxing dua paket ini box apa isinya yang pertama mungkin kemarin dari yang kecil sekarang kita dari yang besar dulu ini sama seperti kemarin saya dapat dari teman saya yang pencinta jadul juga yang mengasih paket paket ini sekarang kita buka dulu apa saja HPnya isinya ini semoga Wow perhatikan saudara-saudara tulisannya ini ada R.I.M. ada yang bisa nebak HP apa ini jeng jeng HP apa ini Oh saya juga juga tahu apa HP ini enggak ada tulisan apapun di sini eh ini seperti HP Blackberry tapi enggak ada tulisannya Blackberry ini ada lubang apa ini ini lubang chest yang besar terus terus lagi ini ada tombol apa ini seperti tombol putar ini tombol apa juga saya enggak tahu kita buka belakangnya mungkin di sini ada tertulis HP apa ini di sini ada tertulis HP Oh ternyata perhatikan ini adalah HP Blackberry 7290 mau kata orang kalau nggak salah ini HP Blackberry badak tapi sayang untuk baterainya enggak ada nah jadinya kita tidak bisa coba kalau ada yang pernah punya ini atau yang masih maka bisa komen di bawah untuk HP nya Wow ini HP badak saya enggak tahu keluhan berapa saya buka dulu di Google ini HP Blackberry keluaran tahun berapa ya Alhamdulillah sudah saya dapat di Google GSM GSM arena seperti biasa ini adalah Blackberry 7290 Blackberry 7290 RAM 4 MB terus lagi ini keluaran untuk jariah untuk jaringan GSM keluaran tahun 2004 nah luar biasa untuk display display nya jaringan GSM ternyata mereka awesome, mengetahui saya dan mulai ter PhD 390 simpan kepada simulated video ini taking videoated olhar luar biasa untuk display bantuan low terdik HP ème Omega HD3N keluaran tahun 2004 ya kita lanjutkan ke boxing paket yang kedua ya untuk paket ini juga sama seperti 3 paket yang kemarin ini yang keempat tadi sudah 1 berarti ini hp apa ya oh ternyata ini ada hp yang mempunyai antena kepala tanduk 1 di kepalanya oh ini ada kameranya depan e-mobile tulisannya e-mobile kalau tahu bacaannya apa kita lihatin samping ini e-mobile terus samping ini ada tombol volume ini tombol volume nya ini sepertinya lubang chest sampingnya ini lubang chest juga atau gimana ya saya tak kurang tahu mungkin ini usb untuk ke komputer ini lubang chest oh ini ada kartunya oh sepertinya ada wow alhamdulillah kartunya 512 mb bukan gb ya 512 mb oh ini hp apa ternyata ini flip kita buka wow ini adalah hp e-mobile e-mobile ini hp ada tv nya wow kalau ada yang pernah punya hp ini bisa komen di bawah ini hp adalah e-mobile 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 nya ada juga e-mobile berapa ini 90 sepertinya e-mobile tipe 90 sekarang saya coba dulu buka di youtube di youtube sorry buka di google apa ini tahun berapa iya saya ketemunya di google tidak ada susah sekali carinya tapi ada saya satu situs untuk ini bahasa apa ini bahasa cina atau bahasa tapi beda ini ini bukan e-mobile 90 tapi sama nih ini keluaran 2004 saya bingung untuk tampilan depannya beda sama yang di gambar tapi ini ada e-mobile saya tulis 90 oh ini 90 kalau ini 90 i tapi tidak ada nah sepertinya juga ini bukan resmi dari bisa masuk ke Indonesia tidak sepertinya ini bukan dari Indonesia dan tidak masuk ke Indonesia nah alhamdulillah hp2 ini hp rongskokan yang tanpa baterai yang saya tidak bisa coba untuk performanya dan sebagainya sebagainya nah jadinya kesimpulan nah kesimpulan saya beli hp rongskokan 4 unit ini adalah kalau untuk kolektor untuk panjangan ini masih recommend it soalnya susah cariannya hp-hp seperti ini tapi kalau untuk dipakai susah mencari yang normal atau hidup nah boro-boro hidup boro-boro normal hidup saja alhamdulillah nah mungkin ini saja video dari saya unboxing sambungan daripada video kemarin hp rongskokan unik langka dan luar biasa mungkin ini saja dari saya ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton badai badai Sampai jumpa